Sahabat Youtube, jumpa lagi dalam channel Cara Jai Cikuh Cari Cara Kali ini kita akan membahas struktur-struktur yang ada di dalam pasar modal Untuk itu, mari kita lihat video-video berikut ini Oke sahabat Youtube, seperti yang kita ketahui Untuk bisa kita prestasi di saham, kita bisa daftar melalui sekuritas Sekarang sudah banyak sekuritas yang bisa membantu Link sekuritas sudah saya taruh di deskripsi Oke, selanjutnya mari kita bahas struktur pasar modal Untuk itu, lihat video berikut ini Sebelum kita menginjak ke struktur, sebaiknya kita mengetahui pasar modal Pasar modal merupakan pasar keuangan yang tempat bertemunya Pihak yang membutuhkan dana jangka panjang Dengan pihak yang membutuhkan tempat untuk investasi Produk pasar modal yaitu saham, obligasi, reksadana Serta turunan dari ketiga produk tersebut Secara garis besar dibedakan menjadi pasar primer dan pasar sekunder Pasar primer adalah tempat pertama kalinya suatu saham ditawarkan kepada masyarakat Hal ini dikenal dengan istilah go public Perusahaan terbuka sebagai pihak penjual saham dan masyarakat Atau investor sebagai pembeli saham Setelah itu dicatat dalam pasar sekunder Pasar sekunder yaitu kelanjutan dari pasar primer Yang mempertemukan investor jual dengan investor beli Melalui mekanisme lelang yang berkelanjutan Pasar modal diawasi oleh OJK OJK fungsinya mengatur dan mengawasi Kegiatan jasa keuangan di sekitar perbankan Pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan Serta lembaga jasa keuangan lainnya Yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank Di bawah OJK ada Bursa EPEC Indonesia atau BI Sebagai satu-satunya penyelenggara perdagangan EPEC di Indonesia BI didirikan dalam tujuan perdagangan EPEC di Indonesia berjalan dengan wajar dan efisien BI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan perdagangan serta keanggotaan Bersama-sama dengan OJK mengembangkan pasar modal secara umum Dan dengan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia Pemegang saham BI adalah perusahaan EPEC Yang sudah mendapatkan izin usaha Sebagai perantara perdagangan EPEC Yang disebut fasilitator Menyediakan sarana perdagangan EPEC Yang teratur wajar dan efisien Kemudian ada lembaga kliring dan penjaminan Atau LKP yaitu PT Clearing Penjaminan EPEC Indonesia atau KPEI Pendidikan KPEI menyediakan jasa clearing Dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa EPEC Yang teratur wajar dan efisien Selanjutnya ada KSEI KSEI didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa Kustodian sentral yang penyelesaian transaksi secara wajar, teratur dan efisien Pasar modal Indonesia memiliki dana perlindungan pemodal yang disebut dengan DPP Yaitu kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal DPP dikelola oleh SIPF Nah, begitulah struktur daripada pasar modal Sampai jumpa 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 Terima kasih.